Terima kasih. Terima kasih. Mereka orang jahat. Ih! Kalian jangan jahatin orang. Pergi! Kamu nggak apa-apa? Kamu diapain sama mereka? Makasihnya udah bantuin aku. Emang kamu tinggal di mana? Aku tinggal di sana. Cuma aku lagi kabur. Soalnya tante aku jahat. Hah? Emang kamu diapain? Tante aku tuh jahatin aku. Tau. Dia itu... Pandak-pandak segala... Uuuuh! Sauda! Ini anak kalau nggak dihukum nggak bisa nih. Ayo ikut, ikut, ikut! Ya nggak usah pegang-pegang ini. Keluar lagi. Harus! Mau dihukum yang berat. Ayo pegang, pegang ini. Pegang, begitu. Pegang. Ayo! Ditaruh di atas kepala. Ayo! Astaga, kok jahat banget sih? Aku akan bantuin kamu deh. Kan kamu udah bantuin aku tadi. Tio! Langsung aja. Ini kan lo kamu. Sama kakak. Kamu main sama... Nih, kamu mainnya sama Candy aja. Banget. Yalah, kan aku waktu itu kakak kasih. Oh. Kamu siap pandang. Eh, nama kamu siapa? Aku Angel. Nama aku Risa. Eh, aku punya ide loh. Ide apa? Jadi gue tuh udah gembok loh. Kita bisa gembokin tantu kamu di depan aja. Mau nggak? Nanti tantunya masuk ke gimana dong? Kalau gembok. Iya, makanya dia nggak bisa masuk. Kok? Kenapa? Nanti sama kamu. Yaudah, aku cari gembok dulu ya. Tapi kasian, Tante. Mister Candy sama Mister Panda. Kamu pikir nanti Tante marah-marah aku nggak ya? Nanti aku dihukum lagi. Gimana dong? Nih, udah ketemu nih. Nih, gemboknya nih udah ketemu. Kita ganti yuk. Ayo. Yuk. 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 Mereka, Mister Panda nggak? Jauh gak ah. Nanti kotor di depan. Gimana gitu? Yuk. Nanti dia sendiri lah. Tana, idegen. Yuk. 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 enak juga jalan-jalan ke mall akhirnya bisa pulang Angel tolong buka pintu Angel kenapa jadi macet begini Angel kalau nggak ditelepon nggak bisa masuk nih halo kamu siapa tolong jelasin saya anak Pantiasuhan oh kamu anak Pantiasuhan kamu nanti saya laporin ke Pantiasuhan jangan bantu karena kamu udah bikin rusuk di tempat ini cepetan aja mau cepet nggak kalau sampai masuk abis nanti kamu sampai lama-lama ya Tata nggak bisa masuk cepet ya ya Tata nggak bisa masuk ya Tata nggak bisa masuk buka aja deh kenapa ya Tata nggak bisa masuk ya Tata nggak bisa masuk ya Tata ya Tata ya Tata ya Tata ya Tata kamu itu ngapain kamu itu ngapain kesini kalau Cilena datang aku tinggal bilang aja anak itu kabur ini harus telefon Pantiasuhan ini harus telefon Pantiasuhan ini harus telefon Pantiasuhan di yayasan itu ada anak yang rambutnya rambutnya rada ikal iya iya rada sawo mateng berarti anak Pantiasuhan situ kan saya mohon tolong dikeluarin aja dia udah berani-berani masuk ke rumah saya kalau dia nggak dikeluarin Pantiasuhan saya laporin rasain angel udah saya usir sebentar lagi itu anak ya dikeluarin dari Pantiasuhan rasain deh Kakakku laper yaudah kita ke Pantiasuhan aku aja ya ha apa itu ayo ikut aja itu kayak rumah aku jadi ini tuh Pantiasuhan aku kita disini dulu aja weh eh Bud ibu Pantiasi mana? pasti tantenya Angel yang dudu aku nyuri rumahnya aduh ibu Pantiasi pasti kecewa banget sih sama aku aku kemana sekarang? yaudah yuk pergi yuk pergi aku boleh main nggak? aku boleh main nggak? enggak lagi ngapain sih masuk rumah orang tanpa sebelah tadi? tadi ada apaan sih maksud kamu tuh ngapain kesini Oh iya Oh iya